Fase puncak ibadah haji di Armusna telah berakhir hari Rabu ini. Jemaah haji yang mengambil nafarsani mulai didorong dari tenda di Mina ke hotel di Mekah. Berakhirnya fase, Armusna disambut suka cita oleh jemaah dan petugas. Mereka diberangkatkan ke hotel Mekah menggunakan bus. Jemaah diimbau untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan tawaf ifada dan sayur. Selama di Aropah, di Mughalipah, dan di Mina Mekut, penguras tenaga, mereka naik begitu sampai di Mekah. Kita harapkan dan kita himbau agar jemaah kembali untuk repress kembali tenaganya, stamina-nya. Ketika sudah fit, baru melaksanakan tawaf ifado. Kecuali jemaah yang langsung akan kembali ke Indonesia. Ini kita perbolehkan untuk langsung melakukan tawaf ifado dan juga rangkaian diatan haji lainnya. Usai Mabit di Mina, jemaah mulai melakukan lempar jumrah. Lempar jumrah pada malam hari lebih lengang dibandingkan dengan siang hari. Jumlah jemaah haji pada malam hari relatif lebih sedikit, sehingga waktu melempar jumrah lebih cepat. Kepadatan jemaah hanya terjadi sebentar saat masuk area Jumarat. Pemilihan waktu malam hari juga untuk menghindari cuaca terik pada siang hari. Karena kita ambil di malam hari, jadi udaranya juga nggak terlalu panas. Dan ternyata begitu kita muter, awalnya ternyata padat, tapi ternyata begitu sudah di dalam daerah Jumarat. Itu ternyata lengang. Dan pembimbing kita juga cukup baik untuk mengarahkan kita ke sisi-sisi di mana Jumarat itu ternyata ada yang sisinya itu sepi. Jadi kita bisa merapat ke arah bimbing. Selengkapnya mengenai rangkaian ibarat haji, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Yasir Nenek Ama di Mina, Arab Saudi. Selamat malam, Haji Yasir. Malam ini masih ada sejumlah jemaah yang memilih lempar jumrah karena menghindari cuaca terik di siang hari. Selanjutnya, apa lagi yang para jemaah akan lakukan yang bisa Anda ceritakan kepada kita? Selamat sore waktu Arab Saudi, Mario dan juga saudara saat ini di Arab Saudi waktu sore jelang maghrib begitu. Dan memang kalau dilihat di belakang saya ini adalah salah satu jalur menuju ke lokasi pelemparan jumrah. Kondisinya jauh lebih lengang dibandingkan sebelumnya karena jemaah haji Indonesia dan sebagian besar jemaah haji dunia ini lebih mobil untuk mengambil nafar awal. Nafar awal ini artinya adalah melakukan pelemparan jumrah lebih awal yaitu pada 10 hingga 12 Juli Hija. Sementara itu nafar akhir yaitu hari ini adalah batas akhir jemaah haji untuk melakukan pelemparan jumrah begitu. Nah, pemilihan waktu memang menjadi salah satu alternatif yang disampaikan kepada para jemaah haji karena di sini cuacanya sangat ekstrim, panasnya sangat ekstrim. Kita ketahui dampaknya ini sehingga menyebabkan banyak jemaah haji yang meninggal dunia. Nah, tercatat dari pemerintahan Arab sendiri sendiri menyatakan bahwa ada sekitar 500 lebih jemaah haji yang meninggal dunia akibat mengalami heat stroke ataupun dehidrasi akibat cuaca yang ekstrim. Di mana dari 500 lebih jemaah ini sebagian besar adalah jemaah asal Mesir begitu. Nah, setelah melakukan pelemparan jumrah nanti akan dilanjutkan dengan melakukan satu lagi wajib haji yaitu tawaf wadah ataupun tawaf perpisahan. Nah, kalau kami rombongan haji khusus batu, nah ini rencana esok hari baru akan melakukan tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Itu berarti kami akan bergerak dari tempat tinggal transit ataupun hotel transit yang ada di Azizia. Ini menuju ke Mekah, kemudian melakukan tawaf wadah, tawaf perpisahan. Setelah itu baru menyelesaikan rangkaian ibadah haji, baik rukun haji maupun wajib haji. Ini untuk beberapa kelompok jemaah haji khusus begitu. Berbeda dengan jemaah haji khusus, kalau jemaah haji reguler, mereka belum melaksana, sebagian besar belum melaksanakan rukun haji yang lain yaitu melaksanakan tawaf dan juga sa'i yang masuk dalam rangkaian rukun haji yaitu tawaf ifadah dan juga sa'i. Jadi setelah mereka melakukan pelemparan jumro, kemudian mabid di Mina, mereka akan bergerak menuju ke Mekah untuk melaksanakan rukun haji terlebih dahulu, menyelesaikan rukun haji. Setelah itu barulah nanti akan beristirahat, kemudian menyelesaikan wajib haji yang lain. Memang pengaturan pelaksanaan rukun haji maupun wajib haji ini harus diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga tidak terjadi penumpukan jemaah di satu titik. Ini kemarin yang sempat menjadi concern dari pemerintah terkait dengan bagaimana kondisi maktab ataupun tenda menginap di Mina yang ternyata tidak bisa mengakomodir jumlah jemaah Indonesia. Salah satu penyebabnya karena memang lokasi maktab ataupun tenda di Mina ini yang tidak bertambah, luasnya tidak bertambah, jumlahnya tidak bertambah, sedangkan jumlah jemaah di Indonesia ini bertambah. Sehingga perlu adanya pengaturan shifting begitu. Nah shifting yang diberlakukan ini terkadang tidak bisa berjalan dengan rapi sehingga terjadi penumpukan jemaah. Contohnya ketika ada shift A begitu mereka harus menuju ke tenda untuk menginap, kemudian di jam-jam tertentu mereka harus sudah keluar dari tenda sehingga bisa dimasuki oleh kelompok jemaah lain. Namun karena mereka tidak keluar dari tenda tersebut sesuai dengan jadwal sehingga pada saat jemaah berikutnya harus datang, nah ini yang terjadi penumpukan. Hal ini yang menyebabkan akhirnya beberapa jemaah akhirnya tidak bisa mendapatkan tempat tidur untuk Mabit, kemudian juga dampaknya akhirnya mereka harus berada di area-area luar dari tenda itu sendiri. Oke, sebenarnya berdasarkan sejumlah aturan terkait dengan Mabit, Mabit di Bina ini diberlakukan tidak hanya tidak harus satu malam penuh begitu, namun bisa dilakukan Mabit sengah malam. Ini yang juga kami lakukan begitu sehingga ketika kami Mabit sengah malam di Mina selanjutnya kami bisa kembali ke hotel transit untuk melakukan persiapan lempar jumroh. Nah setelah ini nanti akan kami, jemaah haji akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawafada, ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian rukun haji dan wajib haji Mario. Dan setelah kami melakukan tawafada, itu berarti semua rangkaian ibadah haji baik rukun maupun wajib haji sudah selesai kami lakukan Mario. Ya Yasir, singkat saja ini pergantian jadwal jemaah lempar jumroh ini apakah melibatkan PPIH atau juga pihak dari Arab Saudi saja? Untuk shifting ini sendiri sebenarnya menjadi otoritas dari PPIH begitu, jadi memang untuk lokasi jemaah yang berada di maktab ataupun tenda mereka masing-masing ini, otoritas dari PPIH sendiri. Nah yang berkaitan dengan pemerintahan Arab Saudi adalah mereka hanya menyediakan tenda, jadi memang tidak bisa langsung pemerintah Indonesia ataupun penyelenggara haji dari Indonesia yang datang ke sini untuk menyiapkan tenda, namun terkait dengan jumlah tenda, luasan tenda, lokasi tendanya di mana itu harus bekerjasama dengan pemerintahan Arab Saudi. Mario. Terima kasih Yasir atas laporannya dan semoga ibadahnya lancar dan kita tunggu pulangannya kembali ke Indonesia. Amin.